Hai Oke ya teman-teman kayak gitu ya caranya memperbaiki raket nyamuk Mark Lobby tipe L3828 AB20 kayak gini ya barengnya ya kalau teman-teman dirumah punya raket nyamuk yang mati itu jangan langsung dibuang coba dibuka dulu dilepas keyboardnya diperbaiki dilihat dan diperbaiki kalau bisa kalau sudah dilihat dibongkar kok kayaknya nggak bisa diperbaiki banting saja Oke ya teman-teman Halo assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan 55 channel motor ya kali ini mumpung lagi enggak ada garapan nih enggak ada garapan ya lagi kosong maklum PPKM nah kita like kita ada raket nyamuk tetangga yang minta dibenerin ini ya raketnya raket nyamuk katanya sih mati total Oke sekarang kita tes dulu ya temen-temen ini kan ada tulisannya on satu on satu ya kita coba nyalakan ini enggak enggak ada setromnya ya enggak ada setromnya sama sekali coba kita nyalakan yang on dua buat lampu lampunya juga enggak nyala ini lampunya ya lampunya juga enggak nyala raket nyamuk ini tuh merek lubi tipenya L3828 AB20 kalau raket nyamuk lubi tipe ini tuh malah gampang temen-temen cara bukanya itu tinggal kita buka di bagian disininya kita buka pakai obeng plus pakai obeng plus ukuran kecil ya terus ini kita angkat nah kalau raket lubi ini tuh baterainya disini temen-temen kita bisa lihat baterainya itu di sini oke kita sekarang cek apakah kabel yang ada di baterai itu lepas kita taruh dulu ya di sini biar jelas karena tadi kan kita udah cek di sini seturnya nggak sudah ada padahal ini posisi sudah nyala ya kemungkinan itu kayak yang kemarin kabelnya ada yang lepas kegeraknya ada yang lepas atau kalau enggak ya ada yang putus Oke karena baterainya udah terlihat kita tinggal congkel saja pakai obeng ini kita congkel di sini ya begini pelan-pelan nah ini ternyata kabel yang dari baterai sini ini ya harusnya kan ini kabelnya nyambung tapi ini kita lepas langsung saja kita ambil kabelnya biasanya kabelnya yang warna merah ini kabel warna merah sama kabel warna hitam nah ini kabel power dari raket nyamuk merk lobby ini tuh warnanya merah hitam teman-teman ini bekas lepasnya ya kayaknya ini udah pernah dibuka sama yang punya ini bekasnya udah dikelupas kabelnya oke langsung saja saya ambil kabel gunting kita kupas dulu biar baru kabelnya kayak gini ya terus yang satunya kan sudah dikelupas kita tinggal potong kalau nyur biar kabel itu yang dikelupas jangan panjang-panjang teman-teman nanti malah cepat lepas nah ini ya kita kasih tenol dulu di bagian sininya kita kasih tenol dulu bentar biar nempelnya semurna itu harus di amplas dulu atau dikerok dulu ini kita kasih timah dulu biar kencang yang satunya kasih juga kan kemarin ada yang tanya abang abang itu kan bengkel motor kok bisa benarin benarin apa itu elektronik bisa karena saya dulu sekolahnya itu sedikit ada tambahan pelajaran sedikit tentang elektronik teman-teman jadi sedikit ya walaupun sedikit saya paham lah tentang cara kerja elektronik kebetulan saya juga dulu waktu masih muda seneng bongkar-bongkar teman-teman apalagi bongkar-bongkar yang dikasih timah dulu biar kencang yang satunya ini kebetulan kita tidak ada fluk jadi ya kerok dulu sininya biar timahnya nempel oke terus disini ya ini kan ada tulisan plus dan min ini ya ada tulisan plus dan min yang plus itu berarti yang merah yang merah kita taruh disini jangan sampai kebalik ya teman-teman kalau barang elektronik atau kelistrikan itu enggak boleh bulak-balik enggak boleh dibulak-balik harus searah kalau ketuker bisa konslet kalau yang ketuker cewek sih malah enak ini biar kencang dulu ya udah sekarang sebelum kita raket kembali kita tes dulu kita tes lampunya ya nih lampunya nyala ya lampu nyala tadi kan gak nyala ini sekarang nyala kita coba lagi lampunya sekarang nyala terus kita coba terkembal elemen bebas elemen elemen raketnya atau strumenya ada enggak karena dulu saya juga takut strumen oke kita cek ya sininya kita tekan kalau kalau kita tekan sini ini lampunya akan nyala ada Tulisannya working berarti ini udah bekerja ya tapi coba kita pastikan di bagian elemennya ada strumenya enggak caranya ngetes begini tekan 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 tombol ini klik terus selalu nyala kita pakai obeng main atau pakai besi bebas kita taruh di antara itu nyala ya elemennya elemennya udah nyala terus coba kita balik kita balik di bagian sini tekan terus kita tempel nyala ya nah oke setelah itu kita matikan lagi biar nggak kesetrum dan cara pasangnya ini tuh kayak gini teman-teman biar nggak lepas lagi cara pasangnya tuh kayak gini Hai tuh kan ada tempat buat kabelnya kalau pasangnya kayak gini nanti lepas lagi pasangnya itu harus kayak gini nih ya pasangnya harus kayak gini kabel yang ada kutub plus dan negatifnya kita taruh di atas kita taruh di atas kayak gini jadi dia aman kabelnya enggak enggak apa ya enggak ketekan ya begini setelah kayak gini kita pasang tutupnya terus kita baut lagi tutupnya kita baut kencangkan bautnya sampai benar-benar kenceng terus kita cek lagi untuk memastikan apa kabelnya lepas lagi atau tidak kita lihat lampunya nyala ya ini disini juga ada tulisan blog soalnya saya saya tekan terus bagian setrumnya kita tes tuh nyala ya coba kalau kebawah kalau kebawah kan sebenarnya buat lampu tapi juga bisa buat setrum kita paruh kayak gini tuh nah karena ini baterainya mungkin lemah jadi setrumnya enggak begitu keras tapi kalau enggak sama lampu kita tekan ini kenceng tuh kalau buat nyetrum kalian ya mungkin bangun sedikit Oke ya teman-teman kayak gitu ya caranya memperbaiki racket nyamuk merk lebih tipe L3828 AB20 kayak gini ya barangnya ya kalau teman-teman dirumah punya racket nyamuk yang mati itu jangan langsung dibuang coba dibuka dulu dilepas dibuangnya diperbaiki dilihat dan diperbaiki kalau bisa kalau sudah dilihat dibongkar kok kayaknya nggak bisa diperbagi banting saja oke ya teman-teman sampai jumpa lagi di lain kesempatan jangan lupa like dan subscribe-nya нихikkan salam lima lima Jackson Mango orang-manta ini signing